Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sudah dia cari orang tuanya untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, pemirsa sejak kecil jiwa kepemimpinan Ganjar sudah nampak di mata saudara-saudaranya. Ganjar Pranowo merupakan anak lima dari enam bersaudara. Ayahnya bernama Pamuji dan ibunya bernama Sri Suparni. Saat akan lulus SMA tahun 1980, ayah Ganjar pensiun dari kedinasan di Polri. Untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibunya membuka warung kelontong, sedangkan Ganjar pernah berjualan bensin di pinggir jalan masuk gang rumah. Sejak kecil, kedua orang tuanya sudah menanamkan kedisiplinan termasuk kepada Ganjar. Bahkan untuk urusan pribadi seperti mencuci baju, harus anak-anak diajarkan untuk melakukan sendiri. Kalau malam minggu kita akan melihat TV bersama, karena pada saat itu kan belum ada tempat hiburan seperti sekarang. Nonton TV bersama, bersendau bulu, kemudian bekerja bersama, mencuci baju bersama di sumur sana, dan sekarang dibergarasi. Sementara itu, menurut perikun tadi, kakak tertua yang tinggal di kawasan Sorosutan, Umbulhar, Jokota, Yogyakarta, Ganjar Pranowo dinilai rendah hati, berjiwa sosial tinggi, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang sudah terlihat sejak kecil. Tak hanya itu, sosok bakal calon presiden satu ini juga dikenal gemar bertukar pikiran bersama saudara-saudaranya. Dua sosialnya tinggi. Kemudian, karena ada adik saya, jadi saya tahu persis kajak-kajak apa. Yang intinya, diem orangnya. Pendiam. Kalau di rumah sama kakaknya, apalagi SMA, sudah kelihatan banget. Sebagai keluarga, prasetyowati dan perikun tadi sangat mendukung langkah ganjar menjadi orang nomor satu di Indonesia. Selain itu, keluarga juga berharap ganjar dapat bermanfaat dan membawa lebih banyak kebaikan bagi masyarakat, serta membawa Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju. Dari tim Liputan AINUS melaporkan.